Halo guys, balik lagi dengan Roxy, disini game Magic Chronicle Isekai RPG Ini game strategi gacha lagi nih temen-temen ya Dan nanti akan ada gift code juga yang banyak yang kalian bisa tukarkan di game satu ini Ada sekitar 15 kode kalau gak salah ya Oke, langsung saja Cara untuk menukarkan kodenya kalian tinggal menuju ke sebelah kiri atas di bagian profile Habis itu klik kode disini Nah, kalian tinggal masukkan 15 kode yang tersedia Nanti kalian bisa cek di deskripsi guys Oke, yang pertama kita masukkan dulu Magic 777 Ini rhythm code kedua Mantap Rhythm code ketiga yang 99 ya 777, 888, 999 Nah, kali ini yang Magic 2024 Nah, sekarang yang kelima Rhythm code kelima SVIP 777 Lalu sama dengan yang tadi SVIP 888 Lanjut lagi SVIP 999 Lanjut lagi SVIP 2024 Next Gale 520 Lanjut lagi MCFB 520 Lanjut lagi MCDC 520 Next Magic GO Next spray 999 Next spray 777 Next spray 888 Oke, jadi itu dia tadi untuk semua rhythm punya nanti kalian bisa cek di deskripsi temen-temen Nah, ini semua tadi ya buset Kita dipinjamin karakter level 240 Buset deh bro Langsung kita battle Dan ini kita lawan boss ya guys Mantap Gue pake karakter Hei, cepet mati Tidak perlu dipinjamin karakter level 240 Kayaknya bisa juga kelar ya Oke Akhirnya main city sudah terbuka Dan disini kita bisa nge-gacha ya Ini book house dan here we go Ini dia untuk gachanya temen-temen Langsung kita tap Hero Summon Sekali draw doang oke Ini kayaknya udah fixin karakternya kita dapetin Uh, kuning tuh Legacy Anjir guys gratis busku Kalian komen di bawah nih guys Dapet karakter Margaret juga kah Nah, disini untuk PT-nya 30 kali Summon Kalian akan bisa mendapatkan Elite Heroes Jadi ada 3 banner lah bisa dibilang ya Friendship Summon Ada Available Race Kita bisa pilih rushnya Yang mana yang mau kita gachain guys Oke, Legacy Hero Chance-nya itu 5% saja Jadi untuk gacha disini Kita pilih dulu rushnya Mau rush yang Empire Atau yang Beast Skin Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen gacha Yang hero-hero Beast Skin Tribe ini Ya, klik ini dulu Habis itu nanti kalian summon Dan ini PT-nya juga sama ya Di 30 kali draw Dijamin kalian akan mendapatkan Elite Heroes Oke, sekarang kita coba 10 kali draw Click Open Pipicu Aka Oke, gue dapet setelan lagi Berarti gue udah dupe tuh setelannya Akanya dupe lagi Storas Oh, oke Apakah ini Oke, dapet lagi C1 Mantap Napoleon ya Kita bisa klik Dapetin lagi SS tadi Tari, ini tadi SS disini dulu bro With Strong Team Buff Effect Mantap Oke, kita confirm dulu Dan kayaknya kita coba Untuk cek di bagian Tear List-nya ya Nah, untuk masalah Tear List Sebenarnya tuh kalian bisa cek Langsung di karakter-karakternya Contoh nih, kalau misalnya kalian cek di bagian Napoleon Dia ini SS disini Jadi ini memang bagus banget Lalu di karakter si Iron Lady ini Si Margaret Dia juga bagus ya Ini S juga Jadi untuk Tear List-nya kalian bisa cek aja di bagian sini ya Dan ini kita cek juga untuk bagian Team atau Heroes rekomendasi Atau bisa dibilang untuk Tear List-nya nih Nah, ini dia nih Nah, kebetulan untuk Napoleon tuh yang gue dapat Dia tuh bener-bener bagus Rekomendasi untuk Newbie Terus nanti untuk kedepannya juga Itu Napoleon sangat bagus Karena dia tipe buffer juga ya Selain itu karakter gratisan yang Margaret tadi Dia tuh masuk ke rekomendasi Di bagian Newbie Lalu untuk di bagian Hero Guide Disini tuh ada yang menarik Karena masing-masing Hero itu ada kayak semacam Kombinasinya juga terhadap Hero lain Contoh untuk yang Margaret ini Kombinasinya bagus Kalau misalnya kalian pasangkan dengan Dengan si Atalanta ini guys Nah, ini juga Atalanta masuknya ke Tier SS ya Nah, ini juga si Margaret juga sangat cocok Dipasangkan sama si Napoleon Jadi untuk di awal-awal ya pakai Margaret dan juga Napoleon Kalau misalnya kalian dapat Napoleon itu juga cukup oke Oke, dari Hero-Hero yang gue udah miliki Gue butuh Healer ya Karena gue belum punya Healer disini kawan ya Ada satu karakter Elite yang Oh, 10 draw Apa nih? Coba Dapat apanya Oh, Gacha juga kayaknya nih Oke, kita dapat lagi healnya gini Oh, SS lagi dong coy Oke, dia Lifesteal ini Oke, dia Healer ternyata guys Oke, oke Jadi ini Healer ya Support-support yang luar biasa ini Oke, disini kita bisa pilih bro Kita coba quick open Karena gue butuh Healer Kayaknya yang nomor 3 itu juga bagus Oke, gue dapat Julius Legacy Oke, 10 kali draw Let's see Gue dapat aku lagi Oke, Napoleon lagi Oke, jadi untuk nge-claim ini semua Kita harus Selesaikan Main C2 28 Untuk bisa nge-claim ini Oke Oke, fitur arena sudah terbuka Mari kita coba challenge Free 4.000 Oke, let's go What? Oke, naik ratingnya Oke, disini juga ada advance arena Dan ada epic showdown ya Cuman ini masih belum terbuka Clear stage 18.1 Oke, 228 Dengan begini kita sudah bisa ambil 10 gacha tadi ya Oke Napolonya bagus ini Next chapter ya Nah, tadi kita coba cek dulu Nah, ini yang 10 kali draw tadi ya Nah, sekarang kita sudah bisa pilih Nah, gue pilih yang ini Yes, confirm Oke Legacy Wah, ini legacy gue sudah banyak bro Ya, mantap Bentar kita cek dulu Yang di bagian Email ya Dapat 660 Nah, ini langsung gue upgrade Lifesteal Masukkan lagi karakter barunya Dan let's go Ya Ini masih mudah sih ya Dengan level karakter gue yang seperti ini coy Ini seribu draw Oke Ada seribu draw-nya juga Free seribu draw Buset Click open Oke, dapet lagi yang legacy Oke, gue dapet margarit bro Nah, ini kita bisa save result disini ya Buset Gue draw lagi deh Wih, Anubis Dapet seno dong bosku Kita coba save resultnya ya Oke, Marco Polo Ini SS juga Dia tipenya Recovery energy Untuk Ali Dan memberikan Debuff ke musuh Gue pernah nama yang Anubis tadi Oke, gak dapet disini kawan ya Oke, dapet lagi si satu Naga Wah, SS juga nih Oh, ini kayaknya healer kah? Coba cek Memiliki kekuatan untuk ngeblok damage yang besar ya S plus juga tuh Gue bingung kambing Coba save deh Oke, disini ada tiga save record yang kita bisa gunakan temen-temen ya Yang tadi ada Anubis Kayaknya gue save record yang disini Yang bagian pertama Oke Kau kasha Nah, ini SS aja ini Oke, sudah habis Gue udah punya karakter Napoleon dan juga ini nih Cuman yang lain gue belum nih guys Nah, ini kebetulan yang Ramon dan juga Napoleon yang gue udah punya Dia tuh maksudnya ke Tier S Inventing Deadmon Dan juga Adventure Combination Untuk yang kedepannya nantinya guys ya Gue bingung, serius Jadi cara untuk mengambil ini Kita harus selesaikan tugas yang ada disini ya Ini masih ada satu tugas yang gue belum selesaikan nih guys Jadi gue coba untuk selesaikan dulu Ini tag arena challenge one time Pasan tadi udah Oke, enhance gear satu kali Kita enhance disini Kill all Oke, ini sudah semua ya Tugas-tugasnya Sekarang mari kita ambil Nah, ini aja lah Oke, diklaim Marco Polo ya Dapat Marco Polo kawan Nah, jadi seperti itu Kasih gratis Mantap banget ini game Oke, jadi sebenernya gameplay dari Magic Chronicles Iseka RPG-nya guys Bener-bener dikasih banyak sekali Kita gacanya di awal game ini Dan jangan lupa juga untuk tukarkan Freedom Quot-nya Yang kalian bisa tukarkan Salah satu game Idle RPG Yang menurutku patut untuk kalian coba Dan grafiknya juga bagus Ini kelihatan smooth Dan Ya, banyak dikasih hadiah juga Dan dikasih kesempatan Sampai seribu kali gacha ya Oke, jadi sampai selesai video gue kali ini Thank you semua buat kalian nonton Dan insya Allah Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya